Di dapuknya Kaisang Pangarap sebagai Ketua Umum PSI diprediksi akan mengubah peta Pilpres dan Pilek 2024. Masuknya Kaisang ke PSI dinilai semakin mempertegas politik dua kaki Joko Widodo dalam Pilpres 2024. Saya Kaisang Pangarap Ketua Umum PSI. Ketua Umum PSI Meski belum seumur jagung menjadi anggota PSI, putra bungsu Presiden Joko Widodo ini dipercaya menempati posisi yang membuatnya sejajar dengan Ketua Umum Partai Politik lainnya. Dalam sambutannya Kaisang mengatakan mengikuti jejak Jokowi sekaligus meminta izin untuk masuk dunia politik. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya Pak. Pengangkatan Kaisang sebagai ketum DPP PSI itu sekaligus memicu perubahan dalam percaturan politik Indonesia khususnya menjelang Pilpres 2024. Pakar politik Universitas Paramadina menilai masuknya Kaisang semakin mempertegas sikap politik dua kaki Jokowi. IPSI belum mendeklarasikan dukungan dalam Pilpres 2024. Namun Partai Mawar Putih itu memberi sinyal kuat bakal mendukung Prabowo Subianto. Rasanya dengan skema ini Presiden Jokowi mencoba untuk bermain dua kaki. Di satu sisi dia tetap meletakkan putra pertamanya, ini juga Wali Kuta Surakarta, Gibran untuk berada di PDIP. Tetapi di saat yang sama kemudian meletakkan Kaisang sebagai ketua umum. Hanya dalam waktu dua hari pasca rekrutmen di PSI dan besar kemungkinan PSI akan memberikan dukungan secara terpukar pada Prabowo Subianto. Jika terbukti PSI mendukung Prabowo, maka hal ini menjadi sinyal buruk bagi PDIP dan Ganjar Pranowo. Mengacu pada hasil Pilpres 2019, perolehan suara Jokowi dan Prabowo di Jawa Tengah terpaut sekitar 11 juta suara. PSI yang dipimpin Kaisang diprediksi akan mengerus suara PDIP jika berbeda dukungan dengan PDIP. Kalau misal kemudian PSI mampu melakukan penebalan basis pemilih loyal, terutama dengan mengambil segmen pemilih loyal Jokowi Dodo, maka besar kemungkinan hal itu akan mengerus basis elektabilitas dari Ganjar Pranowo yang mengandalkan kekuatan di Jawa Tengah. Situasi ini betul-betul harus diantisipasi oleh PDIP, karena kemudian kalau misal tidak terantisipasi, tidak dimitigasi, maka besar kemungkinan mesin politik PSI bisa mengerus secara efektif basis pemilih loyal Ganjar Pranowo dan juga di saat yang sama bisa mencuri basis pemilih loyal dari PDIP. Maksudnya Kaisang ke PSI juga memicu polemik dualisme partai dalam keluarga Jokowi Dodo. PDIP memiliki aturan yang melarang keluarga inti kadernya berbeda partai. Aturan itu menyebabkan sejumlah kader PDIP dipecat. Mereka terdiri dari Bupati hingga Gubernur. Pada 9 Mei 2023, PDIP memecat Gubernur Maluku Murad Ismail sebagai kader PDIP. Pemicunya, istri Murad maju sebagai caleg melalui PAN. Nasib sama di alami Bupati Bangli Bali, Imade Giyanyar, yang dipecat karena mendukung adiknya maju pilkada lewat partai Golkar. Selain Imade Giyanyar, dua kader PDIP lainnya ikut dipecat. Di tahun yang sama pada 2020, PDIP memecat Bupati Semarang Munjirin dari keanggotaan PDIP. Pemicunya, istri Munjirin maju sebagai calon Bupati melawan calon Bupati kader PDIP. Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa Kaesang sudah berkeluarga dan lepas dari keluarga inti. Dia juga menyatakan keputusan anak-anaknya merupakan tanggung jawab mereka. Saya kan sudah sering menyampaikan, saya sudah sering menyampaikan ya. Anak-anak itu kalau sudah berkeluarga itu sudah punya rumah sendiri, sudah punya istri, ya sudah harus mandiri dan harus tanggung jawab. Artinya apa yang diputuskan itu pasti sudah. Ya, biasa di dalam keluarga minta dua harus tuh. Karena saya bilang tidak pun juga tetap akan jalan. Itu anak-anak saya seperti itu kalau mau tahu. Ya, kasih. Denamika ini menguji ketegasan PDIP dalam menegakkan aturan partai. Sikap pengurus PDIP pun terbelah. Sebagian menyatakan Kaesang sudah pisah dari keluarga Jokowi. Sedangkan sebagian lainnya menyatakan anak merupakan keluarga inti yang tidak boleh berbeda partai. Ketika kemudian saat ini kudat PDIP misalnya enggan bersikap atau mencoba untuk menikapi secara dingin dengan basis argumen bahwa Kaesang sudah memiliki kakak yang berbeda dengan Pak Jokowi. Tentu hal ini memantik sejumlah pertanyaan publik. Apakah kemudian PDIP mencoba untuk tebang pilih atau pilih kasih dalam menegakkan aturan dan konstitusi partai. Terutama di ADART nomor 22 tadi. Selain mengubah peta dan pertarungan di Pilpres, PSI di bawah kepemimpinan Kaesang akan berpengaruh terhadap persaingan di pemilu legislatif. PSI yang gagal lolos kesenayan karena hanya memperoleh sekitar 2% suara pada pemilu lalu, kali ini diprediksi akan menjadi kekuatan baru. Tentu hal ini akan menciptakan satu gelombang yang cukup signifikan terutama di level pilat terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga tentu saya meyakini akan ada operasi politik yang cukup signifikan untuk memenangkan PSI terutama di simbol-simbol dapil tertentu. Karena ini adalah sebuah pertaruhan bagi kredibilitas dan karir politik seorang putra presiden. Akankah PSI lolos ambang batas parlemen dan menjadi kekuatan baru dalam peta politik Indonesia? Apakah PSI juga akan merampas sebagian suara pendipun Jokowi dan PDIP di Jawa Tengah untuk Prabowo? Kita tunggu pembuktiannya. Saya Aisah pengharap Ketua Umum PSI satu. Terima kasih telah menonton!